Polsek Rimbo Bujang melakukan razia penyakit masyarakat di Salasekok Cafe, kawasan setempat. Dalam operasi ikut, polisi basil mengamankan seorang pria bernama Rahimin karena kedapatan memiliki senjata api rakitan. Menurut keterangan Rahimin, diri membawa senpi untuk mencari bini yang lari dengan selingkuhannya. Rahimin mengaku diri sengaja mawak senjata api untuk berjago-jago. Keposek Rimbo Bujang, Ibtu Cindo Kotama mengatakan, anggota POSK juga menemukan senjata tajam atau sajam di dalam mobil salah sekok pelanggan cafe. Polisi menjerat Rahimin dengan undang-undang darurat, pasal 1 dan pasal 2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951, tentang membawa senpi dan sajam tanpa izin dengan ancaman 12 tahun penjara. Sengaja itu dibutakan untuk mencari istrinya yang dibawa kabur oleh selingkuhannya. Selain dari senpi, kita nemukan sajam beratikasnya. Pada saat penggeledahan lagi karena seseorang tersebut menggunakan kendaraan roda empat, akhirnya kita geledah juga kendaraan roda empat jenis avanza dan ditemukan juga senjata tajam pisau.